Saat reskirim polsek Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi, akhirnya dapat membekuk pelaku penganiayaan terhadap satu orang pemuda komunitas Vespa di wilayah Kabupaten Moro Jambi yang mengakibatkan korban tewas. Pelaku sempat pulang ke wilayah kecepatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebelum akhirnya dibawa ke Jambi. Inilah Luki alias Kebo, pelaku penganiayaan terhadap satu orang pemuda komunitas Vespa di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Pelaku baru saja turun di Bandara Sultan Taha Saifuddin, Jambi pada Senin sore. Sebelumnya pada Sabtu sore 5 Agustus, dua komunitas motor Vespa dari wilayah Ladang Panjang Sumatera Barat dan komunitas Vespa dari Pulau Jawa saling bertemu di kawasan Simpang 4, Sungai Duren, Moro Jambi. Di sinilah kedua kelompok tersebut terjadi duel maut di antara mereka dan mengakibatkan satu orang atas nama Gilang dan Andre asal Sumatera Barat terluka hingga tewas. Kapolsek Jambi luar kota, Ibtu Ojak Sitanggang menjelaskan bahwa kedua komunitas tersebut bertemu di kawasan Simpang, Sungai Duren, Kabupaten Moro Jambi. Selanjutnya keributan tak dapat dihindarkan dan terjadilah perkelahiran maut yang akhirnya berenggut nyawa Gilang dari komunitas Vespa Padang Sumatera Barat. 22 menolib di Simpang, Sungai Duren terjadi tindak pidana penganiayaan di mana merombannya adalah saudara Gilang sedangkan pelatunya adalah saudara Luki alias kebu. Ini kejadian sendiri dipicu karena adanya rasa kecemburuan dari saudara Luki. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!